Pemirsa ada banyak ide kreatif bisnis yang muncul di masa pandemi corona. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang pengemudi ojek online di kota Padang, Sumatera Barat. Dengan sentuhan seni, limbah paralon bekas disulapnya menjadi lampu hias yang cantik dan bernilai jual tinggi. Lewat tangan dingin Hendra Afrizal, limbah paralon bisa menjadi usaha baru di masa pandemi yang cukup menjanjikan. Bersama dua karyawannya, Hendra memanfaatkan paralon bekas dan mengubahnya menjadi sebuah karya seni yang bernilai jual tinggi. Berbekal peralatan mesin bor, dengan teliti dan cermat, Hendra mengukir wadah paralon sesuai motif yang terlebih dahulu dilukisnya. Dalam waktu lebih kurang 3 jam, sebuah lampu hias cantik pun selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Paralon bekas menjadi hiasan cantik interior ruangan setelah dipadu dengan cahaya lampu yang diletakkan di bagian dalam paralon. Kita coba-coba mencari peralatan, alhamdulillah dapat peralatan, kemudian kita cari motif yaitu di media online, internet, ketemu motif yang sesuai dengan gambar-gambar. Kita coba praktek dari awalnya, alhamdulillah hasilnya. Pas kita coba-coba buat pemakaian buat kita sendiri, kita tahunya orang-orang tertarik. Harganya lampu hias limba paralon buatan Hendra bervariasi, mulai Rp80.000 hingga Rp250.000 tergantung kerumitan motifnya. Lampu hias ini pun menjadi incaran para pengusaha interior perhotelan, rumah ibadah, wedding organizer, serta instansi pemerintahan. Kini Hendra mulai kewalahan menerima orderan dari sejumlah daerah di tanah air. Ternyata ide kreatif bisa menjadi penyelamat ekonomi di saat pandemi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.